Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Toyota BZ4X. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Dia tetap menggunakan bahasa desain Toyota Keen Look. Tapi dia tidak ada grill-nya ya, karena ini mobil listrik. Lagi pula ini juga platformnya ETNGA. Jadi ini mobil yang memang dari awal dikembangkan sebagai mobil listrik. Di bagian depannya, untuk logo Toyotanya dia sudah menggunakan yang model terbaru ya. Untuk lampunya, dia sudah full LED, lengkap dengan DRL. Dan lampu Sen-nya juga sudah LED ya, walaupun dia memang belum sequential. Untuk lampu utamanya dia 4 buah proyektor LED. Dan dia ada tarikan garis yang menyambung dari ujung ke ujung. Kemudian di bawahnya dia ada lubang untuk udara. Di sini ada untuk yang, untuk towing. Kemudian dia ada air scoop-nya untuk saluran udara. Di bagian bempernya. Dan di bagian depannya ada 4 titik sensor. Dia juga dilengkapi dengan washer lampu. Kemudian lanjut ke bagian sampingnya. Dia ada over fender-nya. Untuk bagian rodanya dia ring 18 ya. Bannya Yokohama. 235-60 ring 18. Rem depannya cakram. Dan tentunya rem belakangnya sudah cakram juga. Untuk over fender depannya dia ada emblem elektrik. Tapi dia masih yang lama ya. Kalau yang baru dia udah yang BEV. Seperti halnya Alphard yang baru. Yang walaupun dia memang high V. Itu nanti untuk yang pengembangan ke depannya ya. Untuk bagian sampingnya dia list chrome-nya di bagian atas ya. Di bawahnya tidak ada. Untuk spion-nya dia sewarna body. Di bagian bawahnya ada hitam doff. Lengkap dengan lampu sen dan kamera 360. Untuk pilar B-nya dia piano black ya. Untuk door handle-nya dia sewarna body. Dengan akses smart key yang model sentuh. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk antenanya dia sudah model sirip hiu ya. Dia juga ada roof rack-nya. Untuk kaca depannya hanya ada divogger ya. Tidak ada rear wiper. Begitu juga dengan Lexus RZ. Ioniq 5. Kemudian untuk lampu belakangnya sudah full LED ya. Lengkap baik lampu rem atau belakang. Lampu sen maupun lampu mundurinya. Dia di belakangnya logo Toyota-nya sudah model yang terbaru ya. Emblem BZ4X-nya. Kemudian dia ada 4 titik sensor. Di bagian Di bagian BAMPER-nya. Di sini ada Dua sensor tambahan. Di mana itu ada Trail Cross Traffic Alert. Untuk suspensi belakangnya dia Tentunya sudah Independent ya. Mobil premium. Dia ada Dua buah reflektor di bagian belakang. Kemudian untuk pengisian dayanya Ada di sebelah kiri. Jadi ini untuk yang AC charging. Dan yang ini Untuk yang Fast charging. Yang CHA demo ya. Sekarang kita lanjut ke bagian Mesinnya. Oke. Untuk buka kap mesinnya Seperti kebanyakan Toyota-Toyota ya. Masih ditarik dari dalam. Tapi dia cukup Satu kali saja Bukanya Tariknya Dan untuk ruang mesinnya Belum hidrolik. Oke. Ini adalah tampilan ruang mesinnya. Jadi dia Mobil listrik ya. 201 HP 256 Nm. Dia FWD ya. Tapi dia tetap ada akinya. Untuk mentenagai sistem kelistrikannya. Ada untuk Secringnya. Ini sistem Komputernya Untuk Motor listriknya. Ini ada untuk Radiatornya. Mohon dirawat Kalau ada yang salah. Jadi Radiatornya disini ya. Ini untuk Minyak rem Untuk washer wiper Dan Remnya Tentunya sudah Ada modul ABS-nya. EBD dan VSC ya. Munggu premium. Untuk kap mesinnya Sudah dicat Dan sudah ada Perdamnya. Untuk Wipernya Dia pakai yang model hybrid ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk unitnya ini ada di Auto 2000 dan Mogot ya. Nanti untuk Kontak Marketingnya Akan saya cantumkan di Description. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Seperti biasa kita mulai dari door trim. Bagian atasnya dia soft touch. Kemudian Lapis kulit. Kemudian ada Hard Plastic. Dan Dua tempat penyimpanan botol air minum. Ada Discroom-nya lagi. Kemudian untuk di Bagian power window Dia Sudah piano black ya. Door handle-nya masih warna hitam doff. Dia Sudah electric seat ya. Lengkap dengan Memory Adjust Dua memory ya. Dia Untuk Jog bagian driver Dia Sudah electric 8 arah Lengkap dengan Lumbar support Dia untuk Jognya Kulit ya. Lengkap dengan motif Porforated Ini ciri khasnya Toyota yang sudah TNGA ya. Model jognya. Kecuali di Foxy Zenix Dan Sienta Dan untuk Jog penumpangnya Dia masih Manual ya. Manual 4 arah. Jadi yang dapat Jog elektrik Hanya bagian driver Saja. Oke. Kita mulai di Bagian setir. Untuk setirnya Dia 3 palang Lapis kulit. Di sini ada Tombol pengaturan MID Bluetooth Telefoni Untuk Audio Serta untuk Cruise control nya Yang tentunya Sudah adaptif ya Karena ini sudah TSS Dan Untuk speedo Weathernya Modelnya Kecil ya Tapi karena Tidak ada kuncinya Jadi kita tidak bisa Akses Dia hampir Mirip-mirip Dengan Zenix Nah Di sini Seperti mobil Eropa Karena Biasanya kalau Mobil Asia Atau mobil Jepang Khususnya Itu di sini Di sebelah kiri itu Tuas Wiper Di sebelah kanan itu Tuas lampu sen Nah ini dibalik Tuas lampu sen nya Dia di sebelah kiri Dia ada Auto Lampu kecil Lampu besar Lengkap dengan Foc lamp Dan Ini Wipernya Tentunya sudah auto ya Kemudian Di sebelah kanan Sini Dia ada Dia Lapis kain ya Dashboard nya Kisi AC nya Jadi untuk pengaturan Auto trip nya Dia Sudah ada Tombol nya ya Di luar Spidometer nya Dan di sini Ada untuk Buka bagasi Auto High beam Serta ada Dua buat dummy Tombol Kemudian Dia ada Card holder Kalau Mobil-mobil di Jepang Itu biasanya Dia untuk E-Tall card ya Kemudian Ini ada Head unit nya Tentunya Sudah OEM ya AC nya Tentunya Sudah dual zone Sisi AC nya Ini Shifter nya Dia single speed ya Karena dia Mobil listrik Dia ada Eco mode Ada snow mode Untuk kamera 360 Ini untuk Parkir otomatis VSC nya Ada satu Dummy tombol Ada Rem parkir elektrik Lengkap dengan Auto hold Ini untuk Pengaturan Pedal nya Hazard Kemudian Dia ada Wireless charging Dan USB Kemudian Ada dua buah Cup holder Ada Console box Dia bisa Di Maju mundurkan Ya Seperti ini Membuka console box nya Dia dibukanya ke belakang Ya Tidak seperti Zenix Yang dia dibukanya Kesamping Dia ada Lapisan Blue drum nya Yang bisa Dilepas Untuk memperluas kapasitasnya Kemudian di bagian bawahnya ini Dia ada dua buah USB slot type C Dan satu buah Power outlet Ini kotak tempat penyimpanan nya Sudah Blue drew ya Oke kita ke door trim Sisi penumpang Bagian atasnya dia Soft touch Kemudian Lapis kulit Bagian bawahnya Hard plastic Lengkap dengan Dua buah Cup holder Untuk sistem Audio nya dia Empat speaker Dua tweeter ya Dan dia Tidak ada Glove box nya Ini untuk Kameranya Buat TSS nya Karena dia tentunya Sudah ada Lane keeping assist Lane tracing assist Dan spion nya Tentunya sudah Auto dimming Ini untuk Lampu bacanya Untuk Sunroof Untuk Penutup sunroof Karena ini Tidak ada sunroof ya Mohon diralat Kalau ada yang salah Ini ada Airbag penumpang Ringat airway penumpang Dia jadi hampir Seperti di pesawat Terbang ya Untuk lampu Bacanya dia sudah LED tentunya Ini ada Tombol untuk SOS nya Ini sejenis Blue link ya Kalau di Hyundai Kemudian dia Ada sensor motion nya Untuk Plafon nya dia Kain ya Jadi Kalau menurut saya Kalau kain seperti ini Dia jadi Lebih premium Semoga di Zenix Kedepannya nanti dia Plafon nya diganti Jadi yang seperti ini Dan tentunya Warnanya Hitam ya Jadi mewahnya Lebih terasa Oke kita kembali ke Review nya Untuk sun visor nya Dia Ada Vanity mirror nya Baik di sisi driver Maupun penumpang Tentunya juga ada lampu nya Dan sudah LED Untuk Hand grip nya dia Model Retrack ya Termasuk di bagian Driver Untuk airbag nya ada 6 ya 2 di depan 2 di Jok Dan 2 di Pilar back Seatbel nya Juga sudah Yang bisa dinaik Turunkan Oke Sekarang Kita pindah Ke bagian Belakang nya Tapi sebelum Kita pindah Ke bagian belakang Saya mau tunjukkan dulu Kalau ada Untuk Fitur mematikan Airbag penumpang Jadi di sebelah sini Dia bisa mematikan airbag penumpang Kalau di Innova Ribbon Ada ya Tapi di Zenix Malah jadi hilang Ini Toyota Motor Corporation Karena mobil ini CBU Jepang Kita mulai Review bagian belakang nya Dia tidak ada Sun shade Kemudian Untuk door trim nya Dia soft touch Ada hard plastik nya juga Sedikit Di bagian Atas Ada List chrome Yang terkesan Lebih premium Kemudian Dia Di bagian Power window Sampai Handle pintu nya Dia Ada Piano black Door handle nya Juga masih Hitam Dove Kemudian ada Lapis kulit Dan di bawahnya Ada hard plastik Lengkap dengan Dua penyimpanan Botol air mineral Oke Di jok bagian belakangnya Dia Ada seat pocket nya Ada kantong kursi nya Baik di sisi penumpang Maupun di sisi driver Kemudian Dia ada Dua buah USB slot type C Dan ada Kisi AC nya Oke Kita Ke bagian Jok Belakangnya Dia sudah ISO fix Lengkap dengan Seatbelt 3 titik Armrest nya juga ada Dua buah Cup holder Dan tempat penyimpanan Untuk jok bagian belakangnya Dia Bisa diatur ya Posisi kerbahannya Untuk lampu bagian belakangnya Tentunya sudah LED Jadi Maaf Ternyata airbag nya Ada lagi Jadinya 7 airbag nya Tambahannya ternyata ada di bagian jok nya Jadi Jok driver ini Ternyata ada dua airbag Di sebelah kanan Sama di sebelah kirinya Maaf Saya lupa untuk bagian Plakson nya Plakson nya Seperti ini Seperti kebanyakan Toyota Jadi dia Masih cukup berwibawa ya Kalau menurut saya Seperti kebanyakan Seperti Innova Plakson nya Dia walaupun bukan Keong Tapi dia Tetap Dua Plakson nya Oke Kita sekarang ke bagian Bagasinya Dia Tentunya sudah elektrik Namun dia tidak dilengkapi Voice comment ya Seperti halnya di Zenix Atau di Alphard Yang call di Alphard Hai Toyota Buka pintu Atau call di Zenix Hai Nova Buka pintu Oke Di sini ada Partial shell Untuk menjaga privasi Barang-barang Di dalamnya Kemudian Untuk ruang bagasinya Dia Lapis dulu-druh ya Kemudian Dia ada Untuk Buat towing Sepertinya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ban Serap Untuk bagasinya Dia ada Lampunya Sudah LED Dan dia Ada Gantungan Ya Maksimum 4 kg Oke Sekian Review saya Mengenai Toyota BZ 4X Untuk Harganya Dia 1,19 Miliar Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa